Baik pemirsa sosok almarhumah Siti Rahmani Rauf memang tak bisa lepas dari kalimat ini budi. Lewat frase sederhana itulah ia membantu jutaan anak Indonesia membaca dan mengetahui bahasa Indonesia. Dan kemarin nenek yang telah mengabadikan separuh hidupnya bagi dunia pendidikan ini telah dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet setelah bergelut melawan penyakit diabetes yang dideritanya bertahun-tahun. Sang pencerah itu kini telah tiada. Ya, Siti Rahmani Rauf penulis buku peragap pelajaran bahasa Indonesia Ini Budi untuk siswa sekolah dasar pada tahun 1980 hingga 1990-an meninggal dunia di usia 96 tahun karena menderita sakit diabetes selama bertahun-tahun. Jika Anda memasuki usia sekolah dasar di tahun itu, latihan membaca dengan metode Ini Budi pasti masih lekat diingatan Anda hingga kini. Dengan metode itulah, Siti Rahmani Rauf semasa masih menjadi guru sejak tahun 1937 membantu jutaan anak Indonesia membaca dan mengenal bahasa Indonesia. Karyanya Ini Budi lantas menjadi populer dan terus dikenal hingga kini. Lahir di Padang, Sumatera Barat, lebih dari separuh hidup Siti Rahuf didedikasikan untuk mengabdi di dunia pendidikan. Siti Rahuf pensiun pada tahun 1976 dengan jabatan terakhir sebagai kepala sekolah SDN Tanah Abang Lima, Jakarta Pusat. Di usia pensiunnya itulah, ia menggoreskan warisannya yang tak ternilai Ini Budi. Seorang tokoh anak dan orang-orang lain di sekelilingnya sebagai ilustrasi. Dan semua itu dilakukannya tanpa meminta bayaran. Karena kalau zaman dulu kan alat bantu itu jarang ya. Alat bantu itu kan macam-macam ada seperti ipa, peta itu kan juga alat bantu. Nah ibu saya ini menciptakan alat peraga, pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 1, metode SAS, jadi alat peraganya. Itu berupa kartu kalimat. Kartu kalimat, nanti ada kalimat itu, tokoh Budi udah ada. Jadi buku paket itu dari pemerintah dan ibu membuat alat bantu berdasarkan buku paket itu. Ini Budi kini boleh saja pensiun dan tak lagi banyak digunakan sebagai metode belajar membaca modern pada anak-anak usia SD. Namun kenangan tentangnya terus melekat di hati setiap orang. Anak-anak udah bisa lebih banyak dapat pelajaran dari manapun kan. Dari internet aja udah kalau kita buka itu kan banyak hal-hal yang bisa diserap sama anak-anak. Tapi tetap ini ibu Budi bisa jadi bahan juga untuk kita ngajarin anak juga gitu. Ini ibu Budi, ini bapak Budi. Ibu almarhum, mudah-mudahan semangat ibu untuk bisa mendidik anak-anak Indonesia itu bisa diterapkan oleh anak-anak remaja sekarang, calon-calon guru juga, ataupun yang mungkin di luar yang punya pekerjaan sebagai guru itu merasa bahwa pendidikan itu penting.